ESK Season 297, Negeri Siang Malam Setelah memutuskan untuk pergi ke negeri siang dan malam, Su Zimo tidak menunda, dan membuat beberapa pengaturan, jadi dia membawa Bei Ming Sui, Raja Abadi Yulan, dan Tuan Mulian dan meninggalkan dunia pedang. Meskipun Master Akademi belum mati, ada Dewa Seni bela diri, dan Master Akademi belum berani muncul lagi. Dia tidak bisa menyimpulkan segalanya tentang Dewa Seni bela diri. Dengan hati-hati dari Master Akademi, dia tidak akan pernah berani melakukan apapun pada tubuh asli King Lian. Adapun pembangkit tenaga listrik di dunia super, seperti Sky Vision dan Dunia Batu, mustahil untuk menatap Su Zimo, seorang abadi sejati, untuk mengendalikan semua gerakannya. Bahkan Kaisar tidak mencapai titik kemahatahuan. Tanah siang dan malam jauh dari dunia pedang, bahkan jika ada Raja Peri Yulan untuk mengendalikan perahu abadi dan berpacu dengan kekuatan penuh di terowongan luar angkasa, itu akan memakan waktu sebulan. Satu bulan kemudian. Keempat Su Zimo tiba di dekat tanah siang dan malam. Melihat dari kejauhan, medan perang kuno muncul di depan mereka, dengan tombak patah dan pedang di mana-mana. Aku tidak tahu berapa tahun telah berlalu, sepanduk bobrok itu masih berburu. Medan perang tidak ada habisnya dan penuh tulang, dan samar-samar Anda bisa membayangkan adegan perang dunia pertama. Medan perang dipenuhi dengan niat membunuh dan kebencian yang kuat, serta semangat juang yang berdarah. Baru saja mendekati negeri siang dan malam, telinga Su Zimo bahkan mendengar suara berisik kuda meringkik, kuku besi, pertempuran jinge, pertempuran di medan perang, dan sebagainya. Suara-suara ini tampaknya berjalan selama bertahun-tahun, berasal dari zaman kuno, dan bertahan untuk waktu yang lama. Mendengarkan suara-suara ini, Bei Mingzui dalam keadaan kesurupan di depan matanya, seolah-olah dia melihat sekelompok satria besi mengenakan baju besi hitam, memegang tombak, pedang besar di pinggang mereka, menggulung asap dan debu yang mengepul, membunuh, dan bergegas menuju lokasinya. Bersenandung. Bei Mingzui tiba-tiba merasakan krisis yang kuat, kulit kepalanya meledak, dan dia tidak punya waktu untuk berpikir, backhand menghunus pedang panjang di belakang punggung tangannya, dan suara pedang meraung ke seluruh dunia. Mendadak. Sebuah tangan besar dan murah hati jatuh di telapak tangannya, mengandung kekuatan yang tak terhentikan, dengan paksa menekan kembali pedang panjangnya ke sarungnya. Begitu raungan pedang terdengar, itu berhenti tiba-tiba. Awas, jaga hati Dao. Suara Suzimo terdengar di telinga Bei Mingzui. Hati Bei Mingzui bergetar, dan dia langsung bangun. Dia melirik dengan seksama, tidak ada kuda lapis baja hitam di depannya, itu hanya ilusi yang baru saja dia hasilkan. Teriakan pertarungan dari negeri siang dan malam bahkan bisa mempengaruhi pikirannya. Bei Mingzui kaget dengan keringat dingin. Sebelum memasuki negeri siang dan malam, dia hampir berbicara. Jika bukan karena perwalian tuannya, dia mungkin jatuh ke dalam situasi berbahaya. Bertahan di dunia pedang sepanjang tahun masih terlalu mudah, karena itulah Suzimo ingin mengajak Bei Mingzui mengalaminya. Saat ini siang hari, dan lingkungan serta medan di dalamnya masih jernih. Anda bisa menemukan mata air seperti itu secepat mungkin. Raja Abadi Yulan berkata, jika Anda mengejar malam, penglihatan Anda akan terhalang, dan Anda akan lebih sulit menemukan mata air semacam itu. Mulian juga menganggup dan berkata, di siang hari, kita dapat mendeteksi bahaya apapun sejak awal. Jika kita jatuh ke dalam kegelapan dan jarak pandang sangat rendah, kita harus berhati-hati. Suzimo, Bei Mingzui, dan Mulian segera pergi, memasuki negeri siang dan malam, dan dengan cepat menghilang dari pandangan Raja Periulan. Meskipun tanah siang dan malam secara nominal adalah medan perang, pada kenyataannya, ruang lingkup medan perang ini tidak jauh lebih buruk daripada domen Dewa Abadi. Ada gunung besar, sungai, danau dan laut, serta banyak pohon tua yang kering dan semak belukar. Di medan perang yang begitu besar, setiap langkah yang Anda ambil, Anda dapat melihat tentara yang terfragmentasi dan tulang-tulang yang berserakan, yang menunjukkan pertempuran tragis tahun ini. Menurut ingatannya, Mulian bergerak ke satu arah. Karena saat itu di siang hari, mereka bertiga tidak menemui bahaya di sepanjang jalan. Selama periode tersebut, saya juga bertemu dengan makhluk dari antar muka lain, kedua belah pihak menamparkan wajah mereka dan keduanya tampak waspada, menghindari satu sama lain, dan tidak ada konflik yang mudah. Sebagai medan pertempuran zaman kuno, tanah siang dan malam terkubur secara alami dengan banyak harta karun. Selama berabad-abad, banyak biksu berkelana ke dunia siang dan malam untuk mencari peluang. Baru setengah hari berlalu, situasinya tiba-tiba berubah. Tanpa peringatan, malam tiba, dengan cepat menutupi seluruh negeri siang dan malam. Perasaan depresi berat juga muncul di hati saya. Belum lagi Be Ming Sui dan Mulian, bahkan Su Zimo mengerutkan kening. Ada kegelapan di sekeliling, diisi dengan kekuatan yang dingin dan suram. Ketika kesadaran ketuhanannya memancar, itu akan dihilangkan oleh kekuatan ini dan menjadi ketiadaan. Dengan penglihatan 12 keberuntungan King Lian, jarak terjauh yang bisa dia lihat tidak lebih dari 100 meter. Jika dia seperti ini, Be Ming Sui dan Mulian bahkan lebih bermasalah. Keduanya paling tinggi, dan mereka hanya bisa melihat jarak 10 kaki. Pada saat ini, hati Su Zimo bergerak, perlahan-lahan mendorong roh primordial, menjalankan metode rahasia, mata kirinya hitam pekat, dan mata kanannya putih. Dua teknik pupil besar dilepaskan pada saat bersamaan, Ken Li Light dan Yu Ying. Batu cahaya lilin di mata kanan tidak bereaksi dalam kegelapan ini, tapi batu bercahaya hantu mulai berputar perlahan, menyerap kekuatan dingin dan suram di kegelapan. Gloristone seperti lubang hitam tanpa dasar, terus-menerus melahap kegelapan di sekitarnya, tanpa reaksi apapun. Su Zimo menemukan ini ketika dia bertarung melawan Master Academy. Dua batu dewa, Zhu Zhao dan Yu Ying, menelan semua enam dewa dan Liu Jia dari tingkat Kaisar Akademi, tanpa menimbulkan gelombang. Su Zimo tidak menghentikan proses ini. Meskipun dengan kultivasinya sebagai alam, dia tidak dapat merangsang kekuatan dalam hantu, tetapi bukanlah hal yang buruk untuk membiarkan hantu terus menyerap kekuatan gelap di sekitarnya. Saat batu bercahaya menelan kegelapan, Su Zimo diselimuti kegelapan tak berujung. Su Zimo mengikuti Bei Ming Sui dan Mulian, tetapi tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Karena dia telah menyatu dengan kegelapan di sekelilingnya. Tidak, Tuan Su sudah pergi. Saat dia berjalan, Mulian merasakan ada yang tidak beres. Dia melihat sekeliling dan menemukan tidak ada jejak Su Zimo. Dia terkejut dan dia berbisik. Kali ini, dia benar-benar mengejutkannya. Su Zimo hilang, dan diam-diam, dia tidak menyadarinya sama sekali. Menguasai. Bei Ming Sui sedikit mengernyit. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa guru ada di dekatnya, tetapi dia benar-benar tidak dapat melihat apapun, hanya kegelapan. Dia mencoba menelpon, tetapi tidak ada jawaban. Seolah-olah tuannya tiba-tiba menghilang begitu saja. Apa yang terjadi? Ada jejak kepanikan di mata Mulian. Dia mengumpulkan keberanian untuk memasuki negeri siang dan malam, terutama karena dia ditemani oleh Su Zimo. Sekarang, hilangnya Su Zimo yang aneh, hidup dan mati tidak diketahui, ini membuatnya langsung kehilangan kepercayaan, dan ketakutan akan tanah siang dan malam datang ke hatinya lagi. Bei Ming Sui juga tidak tahu. Masuk akal bahwa meskipun tuannya menghadapi bahaya, yang terburuk, dia akan membuat suara dan tidak akan menghilang dengan diam-diam. Tuan seharusnya tidak dalam bahaya. Bei Ming Sui dengan cepat menjadi tenang, perlahan mencabut pedang panjang di belakangnya, dan berkata dalam pemikiran yang dalam, mari kita lanjutkan, hati-hati. Su Zimo tidak muncul dengan sengaja, dan hanya ingin melihat penampilan Bei Ming Sui. Dia bersembunyi di kegelapan, tidak jauh dari mereka berdua, mengamati pergerakan di sekitarnya. Karena keberadaan Yu Flores Chen Stoney, kegelapan di sekitarnya tidak bisa lagi menghalangi pandangan mata kirinya. Bab 2962 Su Zimo mengikuti Bei Ming Sui dan Mulian dan terus bergerak maju. Tidak lama kemudian, mata Su Zimo menoleh, mata kirinya melihat melalui batu pendar yang tenang, dan dia melihat bahwa dalam kegelapan di kejauhan, sekelompok ratusan ksatria lapis baja hitam berkumpul, dan mereka berjalan ke arah tiga. Kali ini, itu bukan ilusi, tapi beberapa mayat yang jatuh di sini, dikendalikan oleh kekuatan gelap tempat ini, dan terbangun satu demi satu. Ksatria lapis baja hitam ini dalam kondisi hancur, beberapa tidak memiliki kepala, beberapa lengan patah, dan beberapa hanya memiliki setengah tubuh mereka, memegang tombak berkarat dan pedang patah di tangan mereka. Kuda perang di bawahnya juga penuh dengan lubang, hanya menyisakan kerangkai yang patah, mengenakan pecahan baju perang. Melihat kostum para ksatria lapis baja hitam ini, mereka pasti adalah biksu dunia gelap. Ksatria lapis baja hitam ini terus mendekati ke arah mereka bertiga, karena penglihatan mereka terhalang, Bei Ming Sui dan Mulian tidak menyadarinya. Bahkan suara dari ksatria lapis baja hitam yang berbaris dihilangkan oleh kekuatan gelap di sekitarnya. Ketika kelompok ksatria lapis baja hitam mendekat, tepat ketika jarak antara kedua sisi hanya seratus kaki, kelompok ksatria berpakaian hitam sepertinya telah menemukan sesuatu, menatap lokasi suzimo, dan berhenti. Para ksatria lapis baja hitam perlahan-lahan meletakkan senjata mereka dan membuka mulut mereka sedikit, seolah-olah mereka sedang mengatakan sesuatu. Suzimo sedikit mengernyit dan mendekati ksatria lapis baja hitam itu. Dalam kegelapan, hatiku menuju cahaya. Kelompok ksatria lapis baja hitam ini berteriak berulang kali, dengan tatapan saleh. Delapan karakter ini, yang memiliki kekuatan yang tak bisa dijelaskan, dibacakan di mulut para ksatria lapis baja hitam yang telah jatuh selama bertahun-tahun, penuh dengan kesedihan dan kesedihan yang tak ada habisnya. Dalam kegelapan, hatiku menuju cahaya. Suzimo bergumam pelan. Apa yang terjadi antara dunia gelap dan dunia terang saat itu? Suzimo memandang para ksatria lapis baja hitam ini dengan ekspresi serius, sedikit melengkungkan tangannya, lalu berbalik dan pergi, mengikuti Bei Mingzue dan Mulian. Sepanjang jalan, ketiganya bertemu dengan banyak ksatria lapis baja hitam yang berkeliaran. Tetapi para ksatria lapis baja hitam ini memperhatikan bahwa Suzimo bersembunyi di kegelapan, jadi mereka tidak melangkah maju untuk menyerang, tetapi menghindar sendiri. Meskipun tidak ada masalah dengan ksatria lapis baja hitam, Bei Mingzue dan Mulian menghadapi serangan dari makhluk lain di antarmuka, dan mereka bertarung beberapa kali. Bagaimanapun, Mulian adalah roh sejati tertinggi, kecuali dia juga roh sejati tertinggi, atau raja setengah langkah, sulit untuk menimbulkan ancaman padanya. Meskipun Bei Mingzue hanyalah ahli seni bela diri, itu telah mengungkapkan kekuatan roh sejati tertinggi. Setelah Bei Mingzue mengalami beberapa perkelahian, meskipun dia terluka parah, temperamennya jelas berubah. Pembunuhan kendo dan keberanian seni bela diri secara bertahap terungkap. Terutama di lingkungan yang kompleks dan keras ini, ini adalah ujian besar bagi Bei Mingzue. Semua yang dia hadapi tidak diketahui, dan dia mungkin menghadapi bahaya kapan saja, dengan hidupnya tergantung pada seutas benang. Dia harus menghadapi musuh yang kuat dari antarmuka yang berbeda. Dari awal sampai akhir, Su Zimou tidak muncul, bahkan jika dia melihat Bei Mingzue dalam kesusahan, dia tidak bertindak gegabu, tapi biarkan Bei Mingzue menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikan krisis. Dia hanya akan mengambil tindakan kecuali jika dia bertemu musuh kuat yang tidak pernah bisa dihadapi Bei Mingzue. Su Zimou melihatnya. Sepanjang jalan, sebagian besar makhluk yang bertarung dengan Bei Mingzue dan keduanya berasal dari tiga antarmuka, dunia darah, dunia makam, dan dunia racun. Di antara mereka, ada orang-orang yang tersebar di dunia penyihir. Selain itu, dengan berlalunya waktu, semakin banyak orang di dunia darah, racun, dan kuburan berkumpul di sini dalam kegelapan, dan ada kecenderungan untuk mengelilingi keduanya. Di negeri siang dan malam, ada begitu banyak orang di daerah darah, racun, dan kuburan, yang agak tidak biasa. Dengan cara ini, mungkin bukan kebetulan bahwa mulian bertemu seseorang di dunia darah di sini. Su Zimou melihat kerumunan yang berkumpul di kejauhan, sambil berpikir. Jika kita mengatakan bahwa racun yang menghantui dunia bunga berasal dari dunia racun. Peran apa yang dimainkan oleh dunia darah dan dunia kubur dalam hal ini? Apakah hal ini ada hubungannya dengan dunia dukun? Sembilan regu yang diutus oleh huwaji ke negeri siang dan malam benar-benar musnah, nampaknya mereka tak terpisahkan dari dunia racun, kuburan, dan darah. Saat Su Zimou sedang merenung, Bei Ming Sui dan Mulian dikepung oleh orang-orang di makam lagi. Lebih dari selusin pembudidaya makam mengendalikan mayat perang yang mengerikan dan menakutkan yang memancarkan bau mayat, dan mereka terus melancarkan serangan terhadap Bei Ming Sui dan Mulian. Para biksu di dunia makam bisa memanfaatkan keberadaannya dalam kegelapan. Metode budidaya dan metode bertarung orang-orang di dunia makam tidak biasa. Meskipun mereka juga mengkultivasi diri mereka sendiri, mereka lebih memperhatikan budidaya mayat perang mereka sendiri, dan kemudian mengontrol mayat perang untuk membantu mereka berperang. Dibandingkan dengan mayat perang yang sangat kuat dan beracun, para pembudidaya makam sendiri relatif lemah, yang dianggap sebagai kelemahan terbesar mereka. Tetapi di tanah siang dan malam, di bawah penutup kegelapan, kelemahan ini tersembunyi dengan sempurna. Tubuh asli dari para pembudidaya makam ini bersembunyi di kegelapan, mengendalikan mayat untuk terus menyerang Bei Ming Sui dan Mulian. Bei Ming Sui dan Mulian ingin melawan, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan mayat perang telah ditempa oleh kelompok penggarap makam ini selama bertahun-tahun, dan telah lama tidak bisa dihancurkan, dan itu tidak lebih dari senjata para dewa. Selain itu, kelompok mayat perang ini tidak sadar dan tak kenal takut, bahkan jika mereka dipotong oleh pedang panjang Bei Ming Sui, mereka bahkan tidak akan menyadarinya, peduli, dan keganasan mereka tidak terkalahkan. Bei Ming Sui dan Mulian menghadapi pengepungan lebih dari selusin mayat perang, meskipun mereka tidak dapat menyelesaikan krisis, mereka dapat menangkis dan bertahan, dan mereka dapat mundur. Mengaum. Pada saat ini, mayat perang berambut merah lainnya bergabung dengan medan perang, dan mengeluarkan raungan ke arah Bei Ming Sui. Mata yang terangkat berwarna hijau samar, dan baskom darah besar dengan taring tajam dan noda darah. Aura dari mayat perang ini jelas lebih ganas, lebih baik dari selusin mayat perang di sekitarnya. Tidak baik. Mulian berbisik, raja setengah langkah dari dunia makam telah mengambil tindakan. Dua pertempuran itu satu demi satu, yang menghabiskan banyak uang, dan sekarang mereka berdua terluka. Menghadapi raja setengah langkah yang mengorbankan mayat perang, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Mayat berambut merah ini meraung, bergabung dengan kelompok pertempuran, dan membantai Bei Ming Sui dan Mulian, dengan satu musuh dan dua, sombong. Pedang panjang Bei Ming Sui adalah sembilan kesengsaraan yang lingbau murni, tetapi jatuh pada mayat perang berambut merah ini, tetapi ditentang oleh rambut merah tebal dari mayat perang ini, dan tidak bisa menyakitinya sama sekali. Serangan balik berlanjut, Jian Guang menyilaukan, Bei Ming Sui dikalahkan oleh mayat perang berambut merah, dan luka di tubuhnya. Daging dan darah di sekitar luka berangsur-angsur berubah warna, memancarkan bau anjir, dan itu jelas beracun, bahkan tubuh seni bela diri Bei Ming Sui yang sebenarnya tidak bisa menahannya. Dalam kegelapan, seorang lelaki tua dikuburan tersembunyi di dalamnya, ekspresinya sedikit bersemangat. Sambil memanipulasi mayat perang berambut merah, lelaki tua itu terus-menerus melancarkan serangan terhadap dua Bei Ming Sui, sambil menyeringai muram, dua gadis kecil, bertarunglah denganku, biarkan kau merasakan kekuatan bayiku. Dalam kegelapan di belakang lelaki tua itu, sebuah sosok perlahan-lahan muncul. Babak terbaru Raja Abadi. Bab 2963. Mayat pertempuran yang dikendalikan oleh Raja setengah langkah menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada Bei Ming Sui dan Mulian, dan itu di luar jangkauan keduanya yang bisa mereka tanggung. Su Zimo muncul di belakang lelaki tua di kuburan itu, diam-diam. Dia telah menyatu dengan kegelapan di sekitarnya, dan kegelapan masih ada, dan orang lain hampir tidak bisa menyadari keberadaannya. Su Zimo tidak banyak bicara kepada lelaki tua di kuburan itu, dia menembak tangannya secara langsung, menusuk kepalanya dengan satu jari, menembus lautan kesadaran, memukul jiwa untuk dimusnahkan, dan jiwanya terbang menjauh. Orang tua di dalam kubur sudah mati, dan mayat perang berambut merah yang dia tempat juga terluka parah. Tubuh asli yang tidak bisa dihancurkan dengan cepat membusuk, daging dan darahnya jatuh, dan tulang-tulangnya hancur. Tanpa ancaman mayat perang berambut merah, Bei Ming Sui dan Mulian mendapat jeda, dan bersama-sama menerobos intersepsi lebih dari selusin mayat perang dan terus melarikan diri. Semakin banyak roh sejati berkumpul menuju tempat ini, membentuk tren pengepungan. Dengan bantuan mayat, pembudidaya di makam dapat memperluas persepsi dan penglihatannya beberapa kali, menatap dua Bei Ming Sui. Keduanya bergegas dari kiri ke kanan, tetapi mereka tidak pernah bisa melarikan diri dari pengepungan. Selama periode ini, ada beberapa raja setengah langkah dari dunia darah, racun, dan makam, tidak lama setelah mereka muncul, mereka mati dalam diam. Tak lama kemudian, raja setengah langkah yang mati di tangan Sui Moe mencapai 20. Dia telah mencoba menggunakan metode pencarian jiwa pada beberapa raja setengah langkah, mencoba untuk menjelajahi beberapa rahasia, tetapi gagal. Dalam memori raja-raja setengah langkah ini, tampaknya mereka dihalangi oleh kekuatan yang sudah dikenal. Begitu ada kekuatan eksternal untuk diselidiki, itu akan memicu larangan dan menghancurkan jiwa. Sihir. Sui Moe sedikit mengernyit. Di bawah pengepungan dan pemblokiran terus-menerus dari banyak roh sejati di area darah, racun, dan makam, ruang antara Bei Ming Sui dan Mulian terus-menerus dikompresi dan secara bertahap terperangkap. Semakin banyak roh sejati berkumpul di sini. Sui Moe melihat seorang kenalan di antara kelompok roh sejati ini. Lingkaran darah dan garis darah. Mulian, cantik, jangan datang tanpa cedera. Garis keturunan datang ke posisi sekitar sepuluh kaki dari dua Bei Ming Sui, hanya dalam jangkauan pandangan kedua belah pihak, dan berkata sambil tersenyum. Tidak tahu malu. Mulian mengutuk. Oh. Tanda darah itu tidak mengganggu, dan dia melihat tubuh Mulian, sedikit terkejut, dan bertanya, cederamu sudah sembuh. Menarik sekali. Tentu saja yang lebih mengejutkanku adalah kamu berani datang ke negeri siang dan malam. Mungkinkah kamu merindukanku dan berinisiatif untuk melempar pelukanmu? Haha. Sebelum Mulian dapat berbicara, Blutlin tidak bisa menahan tawa, wajahnya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kebanggaan. Banyak suku anggur di sekitar juga tertawa. Klan anggur darah sangat haus darah. Mereka memperlakukan makhluk vegetasi lain sebagai makanan mereka sendiri dan menjarah dengan panik. Alam Kinglian asli dihancurkan oleh klan anggur darah. Kudengar mulutmu bisa memancarkan aura pedang. Sekarang sepertinya mulutmu benar-benar murahan. Bei Mingzui di sebelahnya tidak bisa mendengarkan, dan berkata dengan dingin. Kamu adalah. Blutlin melirik Bei Mingzui dan sedikit mengernyit. Orang ini tampak tidak asing, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk sesaat. Di medan perang roh jahat hari itu, Bei Mingzui berada di lapangan Fengtian, dan tidak menemani Su Zimou ke medan perang roh jahat. Meskipun Blutmark telah melihat Bei Mingzui di antara kerumunan di dunia pedang, dia tidak memiliki kesan yang dalam. Saudara. Roh sejati alam darah dengan wajah pucat, memegangi dadanya yang terluka, menatap Bei Mingzui dengan ganas, dan berkata, wanita ini milik dunia pedang. Dunia pedang. Garis keturunan terkejut. Bagaimana dunia pedang berbaur? Setelah itu, Blutlin sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya sedikit berubah, dan dia dengan cepat bertanya, berapa banyak orang yang datang dari dunia pedang. Tidak yakin. Roh sejati alam darah menggelengkan kepalanya, dan berkata dalam pemikiran yang dalam, sepertinya kecuali wanita ini, aku belum melihat orang lain. Hanya satu orang dari dunia pedang. Garis darah itu mengerutkan kening secara diam-diam. Pada saat ini, hanya Bei Mingzui yang tiba-tiba berkata, jangan takut, kali ini dunia pedang hanya dua orang, guru dan aku, yang akan datang. Siapa yang melihat tuannya? Tidak menyadarinya. Mungkin sudah mati. Mungkin juga ketika situasinya tidak bagus, saya sudah lama melarikan diri. Roh sejati di sekitarnya berbicara beberapa kata, mengerutkan bibir, tampak menghina. Siapa tuanmu? Seseorang bertanya dengan santai. Bei Mingzui berkata, Su Su. Lingkungan menjadi sunyi sesaat, dan tetesan jarum terdengar. Pada saat ini, tampaknya semua roh sejati yang hadir terpana oleh dua kata ini, diam-diam. Nama ini, dalam tiga ribu dunia dalam beberapa tahun terakhir, cukup untuk membuat roh sejati merasakan keberadaan mengerikan dari kesemutan di kulit kepala. Master puncak kesembilan dari Jian Feng di dunia pedang, Su Su. Selama periode kekosongan, dia memahami enam reinkarnasi dan tujuh kekuatan magis tertinggi lainnya, dan dengan kekuatannya sendiri, membunuh lebih dari dua puluh roh sejati tertinggi seperti Xia Yin, dan dia disebut pembangkit tenaga roh sejati pertama di zaman kuno dan modern. Ketika Blutlin mendengar nama ini, seluruh tubuhnya terkejut. Lebih dari delapan ratus tahun yang lalu, di medan perang iblis, roh sejati tertinggi mengepung Su Su, hanya dia yang selamat. Dengan ini saja, ketenaran dan prestis setelah meningkat dari hari ke hari dalam beberapa tahun terakhir. Su Su Jian adalah satu-satunya roh sejati yang lolos dari lahir. Seberapa besar kemuliaan ini? Keterampilan macam apa ini? Masalah ini, cukup darah untuk dihembuskan seumur hidup. Ribuan pembangkit tenaga roh sejati di sekitar awalnya memiliki ekspresi santai, mengobrol dan tertawa dengan santai. Tapi setelah kata Su Su, diucapkan, penonton terdiam. Bahkan nafas dalam kerumunan menjadi lemah. Mulian merasakan perubahan di atmosfer sekitarnya, dan hatinya bercampur. Kabar baiknya adalah bahwa Master Puncak Su 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 menakuti ribuan kekuatan roh sejati hanya dengan mengandalkan sebuah nama. Di antara tiga ribu alam, Su 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 adalah satu-satunya yang bisa melakukan ini. Kekhawatirannya adalah bahwa bagaimanapun juga, ada banyak pembangkit tenaga roh sejati yang hadir, tetapi dengan bantuan kata, Su Su, saya khawatir itu tidak akan bertahan lama. Ekspresi garis keturunan tidak pasti, menatap Bei Ming Sui untuk waktu yang lama, lalu menyipitkan mata dan bertanya, apakah Anda murid Su Su? Apakah gurumu benar-benar di sini? Bei Ming Sui tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Semakin tenang Bei Ming Sui, semakin ilusi hati para biksu di sekitarnya. Bagaimanapun, garis keturunan adalah roh sejati tertinggi. Setelah memikirkannya, dia dengan cepat tenang, sedikit mencibir, dan berkata dengan suara keras, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Su 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 akan datang ke sini, hanya saja Bei. Ada lebih dari 30 raja setengah langkah dari beberapa antarmuka kita. Begitu bayangan gua itu dilepaskan, Su 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 itu juga akan menundukkan kepalanya. Persis. Di tengah kerumunan, roh penyihir sejati menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, raja setengah langkah, bagaimanapun, telah melakukan kontak dengan kekuatan dunia gua, tidak peduli seberapa kuat roh sejati tertinggi, ada tidak ada ambang pintu untuk memasuki dunia gua. Jika Su 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 itu muncul, kali ini kebetulan memanfaatkan lingkungan negeri siang dan malam untuk membunuhnya di sini, dan itu akan dianggap sebagai balas dendam bagi rakyat kita. Di medan perang roh jahat, roh sejati tertinggi dari dunia penyihir, dunia racun dan dunia makam semuanya mati di tangan Su Zimo. Hah, di mana kakak senior lu? Penatua Hong. Sister Su Weying, kamu di mana? Pada saat ini, semua orang menemukan bahwa raja setengah langkah dari antarmuka masing-masing tidak ada di kerumunan. Menelepon beberapa kali berturut-turut, tetapi tidak ada tanggapan. Pada saat ini, malam di sekitarnya berangsur-angsur memudar. Negeri siang dan malam telah berubah lagi. Hari datang. Setiap orang mendapatkan kembali penglihatan, kesadaran, dan persepsi lingkungan mereka. Pada saat yang sama, semua orang menemukan bahwa ada orang tambahan di samping Be Ming Sui dan Mulian. Bab 2964. Pria itu berkemeja biru dan berambut hitam, berdiri dengan tangan di belakangnya, mata kirinya sekelam tinta, seperti lubang hitam tak berdasar, menatap dingin para biksu di sekitarnya. Ketika Blutmark melihat orang ini, wajahnya berubah drastis. Su, Su. Kedua kata ini keluar. Begitu suara itu jatuh, ada keributan di sekitar. Kelompok pembangkit tenaga roh sejati yang awalnya ingin melangkah maju tanpa sadar mundur beberapa langkah, dalam keadaan kacau, melihat ke arah pembudidaya kemeja hijau tidak jauh dengan ekspresi cemburu. Saya baru mendengar dua nama, tetapi sekarang semua orang melihat orang yang hidup. Kamu hanya ingin membunuhku. Mata Suzimo seperti listrik, dan dia melihat sekeliling. Banyak pembangkit tenaga roh sejati ditangkap oleh auranya, dan tidak ada dari mereka yang berani menatapnya. Mereka lemah dalam keberanian dan menghindari tatapan mereka satu demi satu. Bei Mingzwe dan Mulian akhirnya menghela nafas lega ketika Suzimo muncul. Mata Suzimo berbalik dan mendarat di tubuh Blutlin. Dalam sekejap, bercak darah terasa bahwa rambut berdiri tegak, kulit kepala meledak, sirkulasi darah menjadi lambat, dan rasa bahaya yang ekstrim muncul di hati saya. Ini bukan medan perang iblis. Di medan pertempuran roh jahat, dia melihat bahwa situasinya tidak baik, dan dapat menggunakan token Fengtian untuk melarikan diri ke langit. Tetapi ini adalah negeri siang dan malam, dan Anda harus mengeluarkan sejumlah uang jika Anda ingin melarikan diri di depan roh sejati pertama di zaman kuno dan modern. Tentu saja, hari ini mereka memiliki lebih dari 30 raja setengah langkah dan ribuan roh sejati tertinggi. Melawan Suzu ini, mereka mungkin tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Tapi, mengapa raja setengah langkah ini tiba-tiba menghilang? Masuk akal bahwa mereka harus berada di dekatnya. Apakah Anda mencari raja-raja setengah langkah itu? Suzimo berkata dengan ringan, aku membunuh mereka semua dalam perjalanan ke sini. Mendesis. Banyak roh sejati tampak terkejut. Suzimo berbicara dengan santai, tetapi itu lebih dari 30 raja setengah langkah, dan mereka juga merupakan dukungan terbesar mereka dalam perjalanan ini. Mustahil. Mata Blutlin berkedip, dan dia berkata dengan suara yang dalam, jangan dengarkan dia omong kosong, dia hanya kosong. Iya. Garis keturunan hanya ingin mengatakan bahwa Suzimo hanya dalam periode kosong, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa tingkat kultivasi Suzimo telah mencapai periode kosong. Hanya 800 tahun, terobosan lain. Berkultivasi ke alam sejati, bahkan jika seorang beku dengan bakat luar biasa ingin maju ke alam, perlu waktu lama untuk menumpuk dan menetap, dan itu membutuhkan banyak kesempatan. Karena jiwa sejati kehidupan 500 ribu tahun, ratusan tahun, atau bahkan ribuan tahun, tidak lebih dari sebuah celah dalam kuda putih. Bagaimana seseorang bisa menerobos dari fase kosong ke fase kosong hanya dalam beberapa ratus tahun. Garis keturunan ditelan, berhenti sejenak, dan melanjutkan, dia hanya dalam periode kekosongan, tapi sama sekali tidak mungkin untuk diam-diam membunuh lebih dari 30 raja setengah langkah. Biasanya, jika Suzimo ingin berurusan dengan raja setengah langkah, dia pasti akan bertarung, dan itu memang akan menyebabkan banyak pergerakan. Tetapi karena sifat khusus dari tanah siang dan malam, malam tiba, dan Suzimo bergabung ke dalam kegelapan. Raja-raja setengah langkah itu tidak menemukannya sama sekali, jadi mereka dibunuh olehnya, bahkan setelah kematian, mereka menatap mereka, wajah mereka bingung, dan mereka tidak menatapnya. Mendengar kata-kata dari tanda darah itu, banyak pembangkit tenaga roh sejati yang sudah mundur, sedikit terguncang saat ini. Tuhan mendengarkan perintah saya. Blutlin menarik nafas dalam-dalam, mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Suzimo, dan berteriak, bunuh dia. Para pangeran menjadi terkenal, hari ini saja. Bagaimanapun, garis keturunan adalah roh sejati yang tertinggi. Banyak pembangkit tenaga roh sejati di dunia darah yang patuh padanya. Mendengar urutan pola darah, banyak roh sejati di dunia darah tidak mencurigainya, dan mereka mengubah tubuh keluarga anggur darah, berakar di tanah siang dan malam, dan menumbuhkan tanaman merambat merah dan tebal, menerobos langit. Karena tindakan suku anggur darah, bahkan beberapa roh sejati dari dunia kuburan dan dunia racun juga telah mengambil tindakan. Mengaum. Banyak mayat perang meledak dengan raungan, dengan mata merah darah, dan dibawa kendali roh sejati dunia makam, mereka bergegas menuju Suzimo. Pembangkit tenaga roh sejati dari dunia racun melepaskan banyak racun, dan harta roh beracun menyebar ke seluruh langit, seperti tetesan hujan lebat tumpah ke arah Suzimo. Di antara roh-roh sejati ini, mereka hanya mendengar nama Suzhou dan banyak legenda tentang pencapaian Suzhou, tetapi hanya sedikit yang melihat pertempuran itu di medan perang iblis dengan mata kepala mereka sendiri. Di antara kerumunan, tidak ada roh sejati yang menyaksikan pertempuran itu yang berani bertindak atas Suzimo. Termasuk bercak darah. Dia memerintahkan banyak roh sejati di sekitarnya untuk mengepung Suzimo, tetapi dia tidak bergerak, dan dia bahkan tidak melepaskan kekuatan magis tertingginya. Sebaliknya, dia langsung mengorbankan pendarahan dan melarikan diri dari Dava, dan seluruh orang berubah menjadi cahaya berdarah, melarikan diri dengan liar di kejauhan. Baru saja, dia baru saja menjual roh sejati dari tiga antarmuka utama, menunda Suzimo, dan mengulur waktu untuk melarikan diri. Suzimo memperhatikan pergerakan garis darah dan sedikit mencibir. Menghadapi serangan dari banyak pembangkit tenaga roh sejati di sekitarnya, dia terus-menerus melepaskan taktik sihir di tangannya, menunjuk ke depan, dan berkata dengan lembut, enam reinkarnasi. Ledakan. Jurang pusaran besar muncul di medan perang, dengan enam rune misterius berkedip di atasnya, memancarkan kekuatan tanpa akhir. Dalam sekejap, dunia berputar mengelilingi dunia, dan waktu serta ruang menjadi kacau. Tanaman merambat darah merah pekat meledak di udara, dan sebelum menyentuh sudut pakaian Suzimo, mereka diseret ke dalamnya oleh enam reinkarnasi dan berubah menjadi kabut darah. Mayat perang yang ditempa oleh roh sejati dari dunia makam tidak memiliki kesadarannya sendiri, tetapi setelah melihat enam reinkarnasi, mata dari mayat perang ini menunjukkan ketakutan yang dalam. Mereka ingin membebaskan diri, tetapi mereka tidak bisa mengendalikan tubuh mereka sama sekali. Mereka diseret ke jurang pusaran, diseret ke dalamnya, dan lolos ke reinkarnasi. Banyak racun, harta roh beracun di seluruh langit, juga ditelan oleh enam reinkarnasi. Semua makhluk di dunia, semuanya, tidak bisa lepas dari reinkarnasi. Selain itu, ketika dia berkultivasi ke tahap kehampaan, enam reinkarnasi Suzimo jelas lebih menakutkan. Usaran besar itu terus menyebar dan mengembang, menutupi langit dan menutupi matahari. Jika ada kekuatan yang cukup untuk menopangnya, tampaknya akan menelan seluruh daratan siang dan malam. Beberapa pembangkit tenaga roh sejati melihat bahwa situasinya tidak baik, dan segera melepaskan semua sarana kartu lubang, berbalik dan melarikan diri. Beberapa roh sejati bereaksi sedikit lebih lambat, dan mereka sudah diselimuti oleh kekuatan enam reinkarnasi, tidak dapat membebaskan diri, mereka hanya bisa menyaksikan saat mereka melarikan diri ke reinkarnasi, dan mati. Garis darah dalam pelarian, melihat kembali pemandangan ini, hampir membuat jiwanya takut. Pada awalnya, di medan perang roh jahat, siayin dari klan bermata langit jatuh ke dalam enam reinkarnasi Suzimo. Meskipun kekuatan-kekuatan magis tertinggi ini menakutkan, bagaimanapun, itu hanya melawan siayin saja, dan pola darahnya tidak terasa cukup kuat. Tapi sekarang, enam alam reinkarnasi telah datang, dan serangan ribuan pembangkit tenaga roh sejati langsung runtuh, dikalahkan, dan menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Peri garis keturunan ketakutan setelah beberapa saat. Untungnya, saya pintar dan memilih melarikan diri pada kali pertama, tanpa banyak keterikatan. Pada saat ini, Blutlin merasa seolah-olah dia sedang diawasi oleh seseorang, seperti duri di punggungnya, membuatnya sangat tidak nyaman. Siapa yang bisa menangkapku? Garis darah itu mengerutkan kening. Dia melepaskan Dava Blood Escape, dan kecepatannya meroket, bahkan Raja setengah langkah tidak bisa menyusulnya. Selama Anda melarikan diri dari dunia siang dan malam, langit berbintang di luar sangat luas, dan secara alami mudah untuk melarikan diri. Bab 2965 Blutlin menoleh ke belakang, hanya untuk melihat cahaya kemasan berlari ke arah di mana dia berada, kecepatannya sangat cepat, dan jarak antara keduanya dengan cepat menyempit. Garis-garis darah pupil berkontraksi, dan wajahnya berubah drastis. Itu terlalu cepat. Sedemikian rupa sehingga matanya tidak bisa mengenali penampilan seseorang. Mungkin, dia juga tidak perlu mengenalinya. Di negeri siang dan malam, hanya ada satu orang yang bisa meledak dengan kecepatan tubuh seperti ini. Suzu Dava Blut Escape Dava memang kuat, tetapi Suzimo memiliki terlalu banyak rahasia dalam kecepatan tubuh, langit terhubung, cahaya kemasan vertikal, sayap halus, sayap angin dan petir, ditambah sayap peng. Semua metode rahasia ini dilepaskan dan ditumpangkan satu sama lain, belum lagi darah berlumuran darah dari Dava, ini adalah kecepatan raja-raja biasa, dan mereka tidak bisa menandinginya. Di medan perang di belakangnya, rekor enam reinkarnasi sudah cukup untuk menyapu segalanya. Para beku yang cukup beruntung untuk bertahan hidup di dunia darah, makam, dan racun tidak berani tinggal di sini dan melarikan diri ke segala arah, tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi Bei Ming Sui dan Mulian. Oleh karena itu, Su Zimo dapat mengejar dan membunuh tanda darah tersebut tanpa ada keraguan. Garis keturunan tampak panik. Menurut Ren ini, dia tidak akan bisa melarikan diri lama sebelum dia akan disusul oleh Su Su. Selain itu, darahnya yang keluar dari Dafa menghabiskan esensi dan darahnya sendiri. Semakin lama waktu casting, semakin besar kehilangan darahnya. Di hadapannya, hanya tersisa dua jalan. Berhenti sekarang, berbalik dan pergi berbelanja dengan Su Su sambil tetap memiliki darah di tubuh, mungkin kamu bisa memenangkan sedikit kehidupan. Atau, itu menunggu kehilangan lebih dari setengah darahnya, dan kekuatan tempurnya turun tajam sebelum ditangkap oleh Su Su. Pada saat itu, saya khawatir dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan kekuatan magis tertinggi, dan bahkan gerakan Su Su tidak dapat menahannya. Pada titik ini, garis keturunan tiba-tiba berhenti, berbalik tiba-tiba, melihat cahaya kemasan yang datang dari langit, mengertakan gigi dan bertanya, Su Su, hari ini saya akui, dapatkah Anda memberi saya jalan keluar? Cahaya kemasan datang ke tanda darah, dan secara bertahap menghilang, Su Zimo menunjukkan sosoknya. Menghadapi masalah noda darah yang sedikit naif, Su Zimo hanya mencibir sedikit. Baik di medan perang roh jahat, atau di tanah siang dan malam, pemikiran awal tentang Blutlin ingin membunuh Su Zimo. Hanya ketika dia menemukan bahwa situasinya salah, dia berubah pikiran. Sejak di medan perang iblis, pola darah terkutuk. Su Su. Karena konsumsi banyak esensi dan darah, kulit garis darah sedikit pucat, matanya suram, dan dia berkata dengan getir, bagaimanapun, aku adalah roh tertinggi dari dunia darah. Setelah kamu membunuhku, kamu akan menanggung kemarahan dunia darah. Aku membunuh semua raja di ranah darahmu. Apakah kamu masih peduli dengan roh sejatimu yang tertinggi? Dihadapkan dengan ancaman tanda darah, Su Zimo pun bergeming dan langsung membunuh tanda darah tersebut. Garis-garis darah itu tercengang. Dia tidak mengerti apa arti kata-kata Su Zimo. Su Zimo memang membunuh banyak roh sejati tertinggi di medan perang roh jahat, tapi kapan dia membunuh raja dunia darah. Setelah ranah Fengtian ditutup, puluhan raja dari antarmuka alam darah dan cakrawala surgawi mengejar dan membunuh Su Zimo, yang kemudian dibunuh oleh Dewa Seni Beladiri. Belakangan, yang kuat dari semua lapisan masyarakat berspekulasi bahwa sangat mungkin kaisar dan yang kuat dari dunia pedang yang bergerak. Bahkan jika noda darah menghancurkan kepalanya, saya bahkan tidak dapat berpikir bahwa ini akan menjadi pekerjaan Su Zimo. Melihat Su Zimo bergegas ke sana, tidak ada waktu untuk memikirkan pola darah, dengan panik mendesak roh primordial, meremas seni sihir dengan kedua tangan, melepaskan kekuatan magis tertinggi, pemenjaraan ruang dan waktu. Dalam menghadapi serangan Su Zimo, hanya kekuatan magis tertinggi yang bisa berdampak padanya. Kekuatan tak terlihat turun, membatasi waktu dan ruang di sekitar Su Zimo. Waktu stagnan, ruang terkunci. Di medan perang roh jahat, Su Zimo menggunakan teknik pupilnya untuk memadatkan kekuatan supernatural tertinggi. Sebuah yindan yang tanpa batas menghancurkan pola darah, hampir membunuhnya. Tapi kali ini, Su Zimo tidak melepaskan apapun, sepertinya reaksinya sedikit lebih lambat, membiarkan batasan ruang dan waktu ini menimpannya. Kesempatan. Garis-garis darah bersinar di depannya. Bagaimanapun, dia juga roh sejati tertinggi, tidak lemah dalam kekuatan tempur, dan luar biasa dalam bakat tempur. Selama batasan waktu dan ruang dapat membatasi Suzu, bahkan jika hanya ada satu waktu bernapas, dia dapat memanfaatkan kekosongan dan menanggapinya dengan serius. Ruang dan waktu dipenjara, dan tidak ada yang mematikan itu sendiri. Hal yang utama adalah membatasi tubuh fisik kultifator, tidak hanya membatasi ruang dan waktu, tetapi juga membatasi darah dan jiwa kultifator, yang setara dengan melarang segala cara lawan. Dengan kata lain, dalam kondisi ini, lawan adalah waktu terlemah. Blutmark mengorbankan pisau panjang berdarah, menggertak dirinya sendiri, dan hendak menebas kepala Suzimo. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba melihat jejak sarkasme di mata Suzimo. Baik, garis keturunan terkejut. Biasanya, di bawah batasan ruang dan waktu, bahkan emosi semacam ini tidak dapat diungkapkan. Tidak baik. Tepat ketika garis keturunan bergegas ke pendekatan Suzimo, tebakan mengerikan tiba-tiba muncul di benak. Suzu sama sekali tidak terpengaruh oleh batasan ruang dan waktu. Pikiran ini baru saja muncul ketika Suzimo tiba-tiba mengulurkan tangannya, mencekik tenggorokannya seperti kilau, menyebabkan sedikit shock. Pembuluh darah di sekujur tubuhnya langsung runtuh, seluruh tubuhnya lemas, dan pisau panjang itu terbang menjauh. Bagaimana bisa? Mata garis darah melebar, dan wajahnya penuh warna yang luar biasa. 800 tahun yang lalu, di medan Perang Iblis, menghadapi pengurungan ruang dan waktu, Suzuxiang harus melepaskan kekuatan supernatural tertinggi untuk menghadapinya. Tapi sekarang, pemenjaraan ruang dan waktu tidak dapat mempengaruhi Suzimo. Suzimo, yang telah melangkah ke tahap kekurangan lubang, memiliki trate hijau keberuntungan tingkat 12 sebagai fondasinya, dan 9 kekuatan magis tertinggi membaptis darahnya, dan kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat alam langit lubang. Meskipun pemenjaraan ruang dan waktu adalah kekuatan magis tertinggi, sulit untuk memengaruhi garis keturunan fisik alam Dong Tian. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Suzimo saat ini, hanya dengan mengandalkan darah fisiknya, sudah cukup untuk mengguncang kekuatan supernatural tertinggi dari roh sejati. Suzimo tidak terlalu terlibat dengan pola darah, dia menelan energi pedang di telapak tangannya, menerobos lautan kesadaran pola darah, mencekik roh primordialnya, mengeluarkan buah daul lengkap, memasukkannya ke dalam tas, lalu berbalik dan pergi. Dengan cara yang sama, tidak ada orang di sekitarnya, roh sejati yang bertahan di area darah, racun, dan kuburan telah lama melarikan diri. Mereka bertiga membersihkan medan perang dan melanjutkan perjalanan mereka. Karena saat itu siang hari, mereka bertiga meningkatkan kecepatan mereka, dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka tiba di tempat tujuan. Bei Mingzui dan Mu Lian mencari Hell Springs di dekatnya, Suzimo duduk bersila, mata kanannya seputih giok, memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Setelah malam tiba, glowstone yang terpencil di mata kiri terus-menerus menyerap kekuatan gelap di sekitarnya. Ketika harinya tiba, Yu Ying menghilang, dan batu bersinar lilin di mata kanan muncul, menyerap kekuatan cahaya di sekitarnya. Dengan tingkat kultifasi Suzimo saat ini, dia tidak dapat sepenuhnya memobilisasi kekuatan di dua batu ilahi. Tapi Anda bisa menggunakan proses ini untuk merasakan dua kekuatan kegelapan dan cahaya dengan hati-hati. Negeri siang dan malam terlalu istimewa. Bagi yang lain, ini adalah medan perang kuno dan peninggalan rahasia. Tetapi bagi Suzimo, ini mungkin tempat terbaik baginya untuk berlatih Yin dan Yang. Kegelapan dan terang. Satu Yin dan satu Yang. Yu Ying, cahaya lilin. Janji Yin dan Yang. Suzimo merasakan siang dan malam berubah di sini, terang dan gelap bergantian, dibandingkan dengan Yin dan Yang Fujing, jejak sentimen berangsur-angsur naik di hatinya. Bab 2966. Bei Mingzwe dan Mulian berpencar secara terpisah, mencari jejak Hell Springs di dekatnya. Tak lama kemudian, negeri siang dan malam berubah lagi. Malam tiba. Bei Mingzwe sedikit mengernyit. Di bawah malam yang gelap, penglihatan dan kesadaran mereka terhalang, dan akan lebih sulit untuk menemukan mata air neraka. Pada saat ini, malam berangsur-angsur mundur, dan hari telah tiba. Keduanya tertegun sejenak. Meskipun siang dan malam bergantian di sini, tidak ada pola sama sekali, tetapi tidak terlalu sering. Sebelum mereka berdua bisa bereaksi, malam telah tiba lagi. Siang dan malam terus berganti-ganti di seluruh reruntuhan medan perang, tak terduga, seolah-olah dirangsang oleh suatu situasi, angin dan awan berubah warna. Entah berapa lama hingga daratan siang dan malam akhirnya tenang. Keduanya tidak tahu apa yang terjadi, dan tanpa sadar melihat ke arah Suzimo. Pada pandangan ini, mereka berdua tercengang sesaat, tercengang. Suzimo sedang duduk bersila dengan punggung menghadap mereka, bagian kiri tubuhnya hitam pekat, seolah tersembunyi di kegelapan, sedangkan separuh kanan tubuhnya bersinar terang-benderang. Bahkan rambut panjang Suzimo menjadi berbeda. Setengah bagian kiri hitam seperti tinta, sedangkan bagian kanan berubah menjadi rambut pucat. Dia tampaknya menjadi penguasa negeri siang dan malam dua jenis terang dan gelap sama sekali berbeda, dan kekuatan titfor tak disajikan dengan sempurna di dalam dirinya. Di sisi kirinya, malam terselubung, namun sisi kanannya secerah siang hari. Dengan dia sebagai pembatas, daratan siang dan malam terbagi menjadi dua dunia. Namun, dua kekuatan terang dan gelap tidak cocok dengan api dan air. Tubuh Suzimo sedikit gemetar, seolah dia sangat menderita. Faktanya, itu persis sama. Jika bukan karena dukungan dari daging dan darah King Lian kelas 12, tubuhnya tidak akan mampu menahan konflik kekerasan seperti itu. Seiring berjalannya waktu, konflik ini akan terus meningkat dan menjadi semakin ganas. Setelah batas atas tubuh asli King Lian terlampaui, dia akan meledak dan mati. Namun, dia tetap tidak berhenti berlatih, tapi terus menyadarinya. Berhenti sekarang, semuanya sekarang akan gagal. Ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk memahami terang dan gelap serta mengendalikan Yin dan Yang. Ketika dia pertama kali naik, Naga Phoenix dan Roh Teratai Hijau bergabung, dan dia mengalami situasi yang sama. Saat itu, dia akhirnya menyelesaikan krisis dengan bantuan rahasia tabu, Rajna Nirvana Sutra. Dan sekarang, ia tidak hanya memiliki Rajna Nirvana Sutra, tetapi juga, Sutra Jimat Yin Yang, buku yang luar biasa ini, ditambah dengan pemahaman tentang laku Tao Yin Yang selama bertahun-tahun, sangat mungkin untuk melangkah lebih jauh. Tentang Taoisme Yin Yang. Saya tidak tahu berapa lama, dua kekuatan Su Zimo, terang dan gelap, berangsur-angsur berubah. Cahaya dan kegelapan, batas antara siang dan malam, berangsur-angsur menjadi kabur. Kedua kekuatan itu terus berputar dan bahkan mulai bergabung. Di bawah tatapan Bei Ming Sui dan Mulian, hantu secara bertahap muncul di belakang Su Zimo. Ada dua pisces hitam dan putih besar, saling berhubungan, terus mengejar dan berputar. Ada aku di dalam kamu dan kamu di dalam diriku. Mereka penuh misteri dan misteri. Dengan munculnya bayangan Yin dan Yang ini, nafas Su Zimo juga meningkat pesat. Bei Ming Sui dan Mulian merasakan kekuatan yang terpancar dari hantu ini, dan mata mereka melebar dengan ekspresi luar biasa di mata mereka. Ini adalah Dong Tian. Keduanya kaget. Kekuatan yang terpancar dari hantu ini telah sepenuhnya melampaui dunia nyata, dan itu adalah kekuatan langit gua. Mungkinkah? Mulian menebak kemungkinan, ekspresinya terkejut, dan berkata, Mungkinkah Tuan Su ingin memadatkan langit di sini dan menjadi raja? Ini terlalu menakutkan. 800 tahun yang lalu, Su Zou masih dalam kehampaan. Sekarang, dia benar-benar ingin masuk ke dalam gua. Bei Ming Sui sedikit mengernyit dan berkata, Tidak, guru baru saja melangkah ke tahap gua void, dan belum berkultivasi kekesempurnaan di tahap gua void. Bagaimana dia bisa langsung masuk ke gua langit? Ini setara dengan melintasi alam dan mencoba menerobos. Selama berabad-abad, situasi ini tidak pernah terjadi. Faktanya, pembangkit tenaga roh sejati tidak harus berkultivasi sampai tahap yang sangat besar sebelum mereka dapat mencoba menerobos dan melangkah ke langit yang luas. Hanya saja, untuk memadatkan langit, buah tau perlu dipatahkan. Dengan bantuan ledakan kekuatan dauguo yang pecah, itu menghancurkan kekosongan dan mengembunkan langit untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Proses ini cukup berbahaya, dan bahkan ada kemungkinan kegagalan yang tinggi. Jika Anda belum berkultivasi hingga menyelesaikan kekosongan gua, kekuatan yang dilepaskan oleh buah tau yang rusak mungkin tidak akan mencapai tingkat penghancuran kekosongan dan kondensasi gua. Oleh karena itu, semua pembangkit tenaga roh sejati akan berkultivasi hingga kesempurnaan tahap kekosongan, terus mengumpulkan kekuatan, dan kemudian mencoba menerobos. Selain itu, dalam proses ini, semakin banyak kekuatan yang Anda kumpulkan, semakin besar peluang untuk sukses. Hari ini, meskipun Su Zimo baru saja memasuki periode kekosongan, taoismenya mengandung banyak kode rahasia tabu dan sembilan kekuatan magis tertinggi. Akumulasi dan pengendapan kekuatan yang begitu besar dan menakutkan dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mengejutkan di masa lalu dan masa kini, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan buah tau yang baru saja melangkah ke dalam kehampaan Goa, sekali pecah, sudah cukup untuk memecah kehampaan dan menopang langit Goa. Dengan kata lain, selama Su Zimo saat ini berpikir, dia dapat mengambil kesempatan ini untuk menyeberangi kekosongan Goa, langsung masuk ke Goa dan surga, dan menjadi raja. Tidak. Pada saat ini, Mulian sepertinya memikirkan sesuatu, dan dengan cepat berkata, ini adalah tanah siang dan malam. Jika Tuan Su melangkah ke langit Goa, dia pasti akan ditekan oleh kekuatan tanah siang dan malam. Su Ye mendengar peringatan Mulian bahwa bayangan Goa di belakang Su Zimo tidak berubah lebih jauh, dan auranya berangsur-angsur stabil. Di saat-saat terakhir, Su Zimo tidak memilih untuk menerobos dan melangkah ke dalam Goa. Tentu saja itu bukan karena apa yang dikatakan Mulian. Dia memiliki dua batu suci, cahaya lilin dan Yu Ying, bahkan jika dia melangkah ke dunia Goa, kekuatan cahaya dan kegelapan di sini tidak akan menyakitinya. Dia tidak memilih untuk masuk ke dalam Goa, hanya ada satu alasan. Waktunya kurang tepat. Sekarang, dia bisa masuk ke dalam Goa dan menjadi raja, tetapi dalam hal kekuatan tempur, dia jauh dari harapannya. Buah Taonya belum dibudidayakan secara sempurna. Sekarang setelah dia menerobos, semua makna mendalam dari kultifasinya akan ditelan oleh Yin dan Yang. Mempraktekkan buah Tao seperti membangun fondasi. Semakin bulat dan sempurna buah Tao, semakin banyak Taoisme yang dikandungnya dan semakin dalam pemahamannya, semakin kuat surga yang kental di masa depan. Su Zimo punya ide lain. Meski ide ini terlalu berani, bahkan bisa disebut mencengangkan. Tapi dia ingin mencobanya. Hanya ketika Daoguo dibudidayakan ke kondisi yang sempurna dan sempurna, dia dapat memiliki kesempatan untuk menyadarinya. Setelah berhasil, dia akan terlahir kembali dan menyelesaikan transformasi. Tentu saja, meski kali ini dia tidak melangkah ke dalam Goa, Su Zimo bukannya tanpa keuntungan. Dengan bantuan negeri siang dan malam, dia mengambil langkah ke depan dan menyadari hantu di langit. Dan hantu langit Goa ini menggabungkan kekuatan cahaya dan kegelapan di tanah siang dan malam, kekuatan Yin dan Yang dalam cahaya lilin dan bayangan, dan, jimat Yin dan Yang, kekuatannya bahkan dapat bersaing dengan yang kecil. Goa Langit Bab 2967 Bayangan langit Goa di belakangnya berangsur-angsur menghilang, Su Zimo menghela nafas lega, membuka matanya, dan cahaya ilahi melintas. Meskipun wilayahnya masih dalam tahap kekosongan, dia sudah menyadari kekuatan langkah pertama Dong Tian. Ketika Dewa Pencaksilat berada di alam pencaksilat yang sebenarnya, ia pun memahami cara serupa, yaitu pintu gerbang abi. Tuan Su Mulian sedikit khawatir, dan dengan ragu-ragu menelepon. Su Zimo bangkit, menoleh untuk melihat keduanya, mengangguk sedikit. Melihat ekspresi Su Zimo seperti biasa, Mulian melepaskannya, dan berkata, itu berbahaya sekarang. Jika kamu menerobos ke dunia Goa, Tuan Su, aku khawatir itu akan menyebabkan kecelakaan. Su Zimo tersenyum tanpa menjelaskan. Ia memiliki dua batu keramat, Ken Lilight dan Yu Ying, meskipun ia benar-benar melangkah ke dalam Goa, itu tidak akan menimbulkan reaksi yang berlebihan di negeri siang dan malam. Dua kekuatan terang dan gelap di negeri siang dan malam tidak membahayakan dirinya. Dengan bantuan Su Zimo, mereka bertiga menemukan beberapa mata air neraka di dekatnya hanya satu hari kemudian. Hanya saja relatif jarang, dan bahkan sebotol obat mujarab tidak dapat diisi. Tapi Mulian cukup senang dan puas. Sebelum dia ingin datang, setelah beberapa zaman, selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dia beruntung bisa menemukan mata air kuno semacam ini. Kali ini saya memasuki negeri siang dan malam, karena pengawalan Su Zimo, meski ada beberapa ombak di tengah, sudah sangat mulus. Setelah mendapatkan mata air neraka, ketiganya tidak tinggal di tanah siang dan malam. Banyak orang Hua Ji yang diracuni oleh kejahatan, dan mereka dapat keluar dari krisis segera setelah mereka mencapai sumber neraka. Terlebih lagi, banyak biksu di area darah, racun, dan kuburan melarikan diri. Jika mereka menunggu mereka untuk kembali ke antarmuka masing-masing, mereka kemungkinan besar akan kembali, mengkhawatirkan Raja Dunia Gua untuk maju, melahirkan banyak variabel. Mereka bertiga meninggalkan negeri siang dan malam dan melihat Raja Peri Yulan menunggu di luar. Raja Abadi Yulan juga sangat gembira ketika dia mengetahui bahwa mereka bertiga terkejut dan tidak aman, dan bahwa mereka telah menerima mata air kuno semacam itu. Teman Su, aku sangat ingin berterima kasih kali ini. Raja Abadi Yulan berkata, jika tidak ada yang salah dengan teman-teman tahu, lebih baik pergi ke dunia bunga bersama kami. Saya juga akan melakukan yang terbaik untuk persahabatan Tuan Tanah, dan dunia bunga pasti akan mengucapkan terima kasih lagi. Ini hanya usaha kecil, bukan apa-apa. Su Zimo tersenyum tipis. Pada saat ini, Su Zimo sepertinya merasakan sesuatu, dia sedikit menoleh, melihat dalam-dalam ke arah lain, dan sedikit mengernyit. Di langit berbintang di sana, ada gelombang kekuatan yang samar-samar, yang sedikit mempengaruhi sepanjang siang dan malam. Seseorang tampaknya menggunakan kekuatan terang dan gelap di tanah siang dan malam untuk berkultivasi. Su Zimo tidak terlalu memikirkannya, dan tidak berencana untuk keluar darinya. Berbalik, ketika dia akan kembali ke Raja Periulan, Bei Mingzui yang ada di sebelahnya tiba-tiba berkata, Tuan, selesai sana. Bei Mingzui menunjuk ke langit berbintang di sana, yang merupakan arah yang baru saja disadari Su Zimo, mengerutkan kening, dan berhenti berbicara. Apa yang terjadi? Su Zimo bertanya. Bei Mingzui melihat lebih dekat, dan ragu-ragu, aura darah yang berasal dari sana agak familiar bagiku, seharusnya. Setelah jeda, Bei Mingzui perlahan berkata, darah kunpeng. Baik. Ekspresi Su Zimo sedikit berubah. Raja Abadi Yulan dan Mulian merasa sedikit terkejut ketika mereka mendengar darah kunpeng, tetapi mereka tidak merasakan apa-apa. Kunpeng termasuk dalam garis keturunan tabu dan sangat langka. Namun dalam kehidupan ini, kunpeng atau pengji dapat membiarkan garis keturunan kunpeng, hal itu juga sangat memungkinkan. Keduanya tidak mengerti mengapa Su Zimo dan Bei Mingzui menunjukkan ekspresi seperti itu. Su Zimo bertanya, senang. Dia memiliki dua murid di benua Tianhuang. Murid besar adalah Bei Mingzui. Murid kedua memiliki kunpeng yang tabu, dan dia memberinya nama Xiao Yao. Bei Mingzui ragu-ragu sedikit, lalu mengangguk, dan berkata, garis keturunan saya telah menjaga telur kunpeng selama beberapa generasi, jadi akan ada perasaan samar antara garis keturunan saya dan junior saya, selama jaraknya tidak terlalu jauh, Anda bisa menyadarinya. Anomali darah Bei Mingzui adalah kun raksasa. Dan Xiao Yao lahir di Senkuan jauh di bawah tanah di keluarga Ming Utara, dan secara alami memiliki hubungan yang erat dengan darah keluarga Ming Utara. Setelah kenaikannya, Su Zimou tidak mendapat kabar apapun tentang Xiao Yao. Dia berspekulasi bahwa Xiao Yao seharusnya berada di alam kun atau alam peng. Hanya saja dia belum sempat pergi ke dua dunia super ini untuk menanyakan kabar. Sekarang, adalah hal yang baik untuk mengetahui berita tentang Xiao Yao. Tetapi Su Zimou memperhatikan bahwa wajah Bei Mingzui tidak terlalu bagus. Apa yang terjadi dengan Xiao Yao? Wajah Su Zimou tenggelam. Bei Mingzui menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Saya tidak tahu, tapi menurut persepsi saya, kondisinya sepertinya tidak baik. Pergi dan lihat. Tanpa ragu, Su Zimou berbalik dan berjalan menuju langit berbintang di sana. Raja Abadi Yulan dan Mulian juga mengikuti dari belakang. Bei Mingzui menjelaskan secara singkat kepada dua Raja Abadi Yulan, dan mereka tiba-tiba mengerti mengapa Su Zimou sangat gugup. Mengikuti arah dari fluktuasi kekuatan itu, keempat Su Zimou bergerak maju sepanjang jalan. Tidak butuh waktu lama, dan secara bertahap mendekati tujuan. Su Zimou sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan tidak terburu-buru maju. Sebaliknya, dia merilis beberapa taktik dalam, Yin dan Yang Talisman, untuk melindungi keempat orang dari Rasaki. Su Zimou harus berhati-hati dan berhati-hati. Mereka berempat perlahan menghilang dalam kehampaan, dan perlahan mendekat ke depan tanpa suara. Tak jauh dari negeri siang dan malam, ada bintang purba melayang di depan. Fluktuasi kekuatan semacam itu yang menarik daratan siang dan malam berasal dari bintang ini. Su Zimou melihat ke arah Bei Ming Sui. Bei Ming Sui juga menganggu, menunjukkan bahwa Xiao Yao harus ada di bintang ini. Mereka berempat terus bergerak menuju bintang, semakin dekat dan dekat. Akhirnya, bintang itu benar-benar dalam pandangan keempatnya. Mereka juga dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi pada bintang itu. Di atas bintang-bintang, ada dua sosok mengambang. Salah satu pemuda kurus dan lemah, anggota tubuhnya terjerat oleh rantai besi yang berkilauan dengan runih hijau, dan tulang pipa ditusuk oleh dua kait besar, meneteskan darah. Rantai-rantai ini semuanya terendam di dasar bintang-bintang. Di tanah, polanya terus berkedip, menunjukkan gambar hitam dan putih dari Yin dan Yang Pisces, mengejar gigitan dan menyerap kekuatan cahaya dan kegelapan yang menarik daratan siang dan malam. Dan kekuatan ini terus-menerus disuntikkan ke dalam tubuh pemuda ini. Pemuda dengan rambut acak-acakan, wajah pucat, menderita kesakitan yang hebat, dan tubuhnya terus bergerak-gerak. Karena kekuatan ini, mereka tidak tinggal di dalam tubuhnya sama sekali. Di seberang pemuda ini, ada seorang pria berwajah bermartabat dengan baju besi hitam, rambut hitamnya menari-nari dan matanya cemerlang. Pada saat ini, di belakang pria misterius ini, hantu kun raksasa muncul, menutupi langit dan matahari, dengan bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar di tubuhnya, membentuk jalan yang aneh. Kun raksasa ini membuka mulut besarnya, seperti lubang hitam tak berdasar, dengan liar menyerap kekuatan dari pemuda yang berlawanan. Kekuatan negeri siang dan malam, melalui aksi susunan Yin dan Yang Pada Bintang-Bintang, semua dituangkan ke dalam tubuh pemuda itu, berubah menjadi seutas benang sutra, dan ditarik keluar dari tubuh. Di antara kekuatan ini, ada juga benang berwarna darah. Kun raksasa di belakang pria berarmor hitam itu menelan tidak hanya kekuatan Yin dan Yang di masa muda, tapi juga darah pemuda. Bab 2968. Apa artinya orang jahat? Raja Abadi Yulan bersembunyi di kehampaan, kata transmisi suara. Mata Suzimo dingin dan dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Di atas formasi besar, pemuda yang terjebak oleh banyak rantai adalah Xiao Yao. Raja Abadi Yulan berkata, pria bersenjata misterius itu melepaskan metode rahasia klan Kun, Bei Ming Tu. Dia memiliki kekuatan melahap yang sangat kuat. Legenda mengatakan bahwa dia dapat melahap segalanya jika dia berkultivasi sampai batas. Yang disebut peta Bei Ming adalah Kun raksasa yang muncul di belakang pria misterius itu, dengan titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar di tubuhnya, membentuk cahaya misterius, yang juga merupakan lintasan dari metode rahasia ini. Hanya garis keturunan klan Kun yang dapat mengolah peta Bei Ming ini. Tubuh klan Kun terlalu besar, saya tidak tahu ribuan milnya, itu bisa peringkat pertama dalam 10 ribu klan. Hanya tubuh besar klan Kun yang dapat menampung begitu banyak titik cahaya untuk membentuk gambaran lengkap, mengeluarkan kekuatan menelan yang sangat besar. Dia melahap darah Xiao Yao Kun Peng. Bei Ming Sui tampak dingin, dan berkata sambil mengepalkan tangan. Ini bukan hanya darah. Su Zimo menggelengkan kepalanya sedikit. Jika Anda hanya menelan darah Xiao Yao, Anda bisa pergi kemanapun, tidak perlu bepergian jauh dan dekat negeri siang dan malam. Formasi besar di tanah bisa menarik kekuatan terang dan gelap yang mengumpulkan tanah siang dan malam. Pria Suan Jia memiliki darah klan Kun, tetapi dia mengontrol kekuatan yin bulan, dan tidak dapat langsung menyerap kekuatan cahaya dan kegelapan, dia juga tidak dapat menyeimbangkan kedua kekuatan tersebut. Tapi Xiao Yao adalah seorang Kun Peng yang tabu, tidak hanya mengontrol kekuatan yin bulan, tetapi juga mengontrol kekuatan matahari. Mengunci Xiao Yao dalam susunan besar ini berarti kekuatan terang dan gelap yang dikumpulkan dari negeri siang dan malam dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yao. Kekuatan cahaya dan kegelapan yang murni dan sangat besar hanya dapat diserap dan dicerna oleh garis keturunan Kun Peng yang tidak terkekang, dan diubah menjadi kekuatan yin dan matahari di dalam tubuh. Dengan bantuan metode rahasia Bei Ming Tu, pria misterius itu menelan dan merampas kekuatan bulan dan matahari, bercampur dengan darah Kun Peng yang tidak terkekang. Dengan kata lain, pria swanjia menggunakan Xiao Yao untuk berlatih, dan bahkan untuk menyelesaikan transformasi. Setelah Anda berkultivasi ke alam sejati dan memadatkan buah Tao, akan sulit bagi Anda untuk kehilangan diri sendiri. Buah Tao, daging, darah, dan jiwa telah lama terintegrasi menjadi satu, dan mereka terkait rat. Bahkan jika roh primordial Xiao Yao terbunuh, roh primordial manusia swanjia duduk di lautan pengetahuan Xiao Yao dan merpati menempati sarang burung murai, sulit untuk menandingi darah Xiao Yao Kun Peng. Oleh karena itu, pria swanjia akan menemukan metode keji ini untuk menemukan kembali dirinya dan mendapatkan kembali hidupnya. Kehidupan barunya berarti jatuhnya Xiao Yao. Apalagi orang ini sangat ambisius. Alamnya jelas telah dibudidayakan ke puncak tahap gua void, dan dia dapat melangkah ke gua langit kapan saja. Yang dia inginkan bukan hanya garis keturunan Kun Peng yang tidak terkekang, tetapi juga dengan latihan ini, dia bisa membuat terobosan dalam satu gerakan, memadatkan langit, dan menjadi raja. Raja Kun Bumi Pandangan Raja Abadi Yulan tertuju pada bintang-bintang, dan seorang lelaki tua tidak jauh dari lelaki swanjia itu bergumam, dia masih hidup. Orang tua itu berambut abu-abu dan terlihat sangat tua. Mata lelaki tua itu sedalam laut, dengan tangan di punggungnya, seluruh orang hanya berdiri di sana tak bergerak, dan kemudian samar-samar memancarkan paksaan yang agung dan berat. Orang ini sangat kuat. Su Zimo bertanya. Empat dari mereka tersembunyi di kehampaan. Jika dia bergegas untuk memancarkan pengetahuan spiritualnya dan menyelidiki basis kultivasi yang lain, dia kemungkinan besar akan mengekspos perbuatannya. Sangat kuat. Raja Abadi Yulan tampak serius dan berkata, Raja Bumi Kun ini telah lama menjadi Raja Puncak, dia sudah terkenal sejak lama, dan dia mendominasi langit ratusan ribu tahun yang lalu. Meskipun dia dalam periode senja, Klan Kun memiliki vitalitas dan darah yang sangat besar. Aku tidak punya kesempatan untuk menang melawan dia sekarang. Hanya ketika alam Dong Tian selesai, Anda bisa disebut Raja Puncak. Raja Abadi Yulan berkata lagi, jika Raja Dikun secara pribadi dapat menemani dan menjaga, identitas pria misterius ini pasti sangat mulia. Raja Abadi Yulan mengalihkan pandangannya, melihat sekeliling pria misterius itu, dan berkata, selain itu, di sekitar pria misterius ini, tidak hanya ada satu raja, tapi empat raja bersembunyi di kegelapan. Su Zimo sedikit menyipit. Seperti yang dikatakan Raja Abadi Yulan, jika lima raja dapat dijaga di sisinya, identitas pria misterius ini benar-benar luar biasa. Apa alam dari empat raja lainnya? Su Zimo bertanya. Raja Abadi Yulan berkata, aura keempat orang itu jauh lebih lemah daripada Raja Dikun. Mereka seharusnya adalah Xiao Shen di alam Dong Tian, seorang raja biasa. Mata Su Zimo berkedip, mengungkapkan jejak niat membunuh. Tidak peduli apa identitas pria Su Anjia itu, dia bisa melakukannya dan menyelamatkan Xiao Yao. Seolah merasakan sesuatu, Raja Abadi Yulan memalingkan matanya sedikit, dengan ekspresi serius, dan berkata melalui suara, teman Su, saya tahu bahwa Anda memiliki seorang murid, tetapi Anda tidak boleh impulsif. Raja Abadi Yulan melihat pikiran Su Zimo, karena takut dia akan bingung jika dia peduli, dan tidak bisa melihat situasi di depannya. Bukannya aku tidak ingin membantu. Raja Abadi Yulan cukup tenang, dan menganalisis, jika saya bergerak, saya pasti akan diblokir oleh Raja Bumi Kun, dan tidak mungkin bagi Anda bertiga untuk menyelamatkan orang-orang di bawah pengawasan empat raja. Mu Lian mengangguk. Bei Ming Sui mengatupkan mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa, meskipun dia mengkhawatirkan Xiao Yao di dalam hatinya, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Raja Abadi Yulan itu benar. Belum lagi empat raja, satu raja biasa sudah cukup untuk membunuh mereka. Jika mereka bertindak gegabu, Raja Abadi Yulan tidak hanya akan terlibat, tetapi mereka bertiga tidak akan bisa melarikan diri. Raja Abadi Yulan berkata, sekarang beritahu alam pedang segera dan minta beberapa master puncak untuk maju, sehingga mungkin untuk menyelamatkan Xiao Yao itu. Itu sudah terlambat. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Meskipun panggilan tersebut kembali sekarang, itu akan memakan waktu. Terlebih lagi, dibutuhkan satu bulan bagi beberapa pemilik puncak untuk tiba di sini. Keadaan Xiao Yao saat ini, saya khawatir bahkan setengah hari tidak dapat bertahan. Bahkan jika Su Zimo memanggil Dewa Marsial Dao sekarang, sudah terlambat. Pada saat ini, ada gelombang fluktuasi dalam kehampaan di bintang, dan seorang pria parubaya berjalan keluar dari terowongan luar angkasa, wajahnya penuh dengan kejahatan, dan matanya hijau. Penyihir. Sekilas Su Zimo mengenali asal-usul orang ini. Raja Penyihir Bulan. Raja Abadi Yulan diam-diam ketakutan, dan berkata, ini juga Raja Puncak. Lebih penting lagi, Raja Penyihir Bulan sepertinya telah bertemu dengan Raja Kun Bumi, dan setelah dia muncul, Raja Kun Bumi dan yang lainnya tidak terkejut. Sebaliknya, keduanya berkumpul dan berbicara dengan santai. Su Zimo sepertinya memikirkan sesuatu, melihat rantai yang terjalin dengan Xiao Yao. Pada rantai ini, Rune Hijau dicetak, seperti sihir rahasia klan Penyihir. Sekarang tampaknya Rune Hijau ini sangat mungkin berasal dari tulisan tangan Raja Penyihir Bulan. Dua Raja Tertinggi, Empat Raja Peri Biasa. Ini benar-benar sedikit rumit. Setelah hening sejenak, Su Zimo tiba-tiba bertanya, Teman Yulan, bisakah kamu melibatkan Raja Kun Bumi dan Raja Penyihir Bulan itu? Raja Abadi Yulan terkejut dan bertanya, apakah kamu masih ingin menyelamatkan orang? Su Zimo diam. Sebagai seorang guru Xiao Yao, mustahil baginya untuk menyaksikan muridnya mati di hadapannya. Terlebih lagi, menurut deduksinya, cobalah yang terbaik, dan mungkin tidak ada kesempatan. Raja Peri Yulan menghela nafas ringan. Menurutnya, pemikiran Su Zimo terlalu gila, terlalu irasional, dan itu hanya mencari jalan buntu. Jika penyelamatan gagal, Su Zimo pasti akan mati, dan dia mungkin tidak bisa menyingkirkan pengejaran Raja Dikun dan Raja Penyihir Bulan. Bahkan jika ada satu dari sepuluh ribu kemungkinan, Xiao Yao benar-benar terselamatkan, apakah ini akhir dari masalah ini? Bagaimana keempatnya melarikan diri untuk hidup mereka? Bahkan jika dia melarikan diri dari lahir, identitas macam apa pria Suanjia itu, bagaimana dia bisa dengan mudah menyerah? Pasti ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Bab 2969 Raja Abadi Yulan terdiam beberapa saat sebelum mengirimkan suara, aku mungkin bisa melibatkan Raja Kun Bumi dan Raja Penyihir Bulan dengan upaya terbaikku, tapi itu pasti tidak akan bertahan lama. Berbicara tentang kata-kata ini, itu berarti Raja Peri Yulan siap untuk bergerak. Keputusan ini tidak mudah baginya. Berapa lama bisa ditunda? Su Zimo bertanya lagi. Raja Abadi Yulan tidak begitu mengerti jam berapa Su Zimo. Jangan bilang dia tidak bisa menahannya lama-lama, bahkan jika dia bisa menjaga kedua Raja Dikun, bisakah Master Su Feng ini menyelamatkan pemuda di bawah mata empat Raja? Raja Abadi Yulan juga tidak bertanya, hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin puluhan napas, atau bahkan lebih pendek. Jika Su Zimo ingin menyelamatkan orang, itu pasti akan mempengaruhi pria lapis baja yang mendalam, dan Raja Dikun pasti akan mencoba yang terbaik untuk melihat orang ini dalam bahaya. Oleh karena itu, dia mungkin tidak dapat menahan puluhan napas. Cukup. Su Zimo bergumam pelan. Apa? Raja Abadi Yulan merasa seolah-olah baru saja mendengar halusinasi, dia tidak yakin, menoleh dan menatap Su Zimo dan bertanya lagi. Su Zimo tidak menjelaskan, hanya mengamati situasi di bintang-bintang. Meskipun dia telah memutuskan untuk mengambil tindakan, dia tidak bertindak tergesa-gesa. Kali ini pengambilan gambar sangat penting, dan jika sedikit berbeda, mungkin akan membuat Anda kewalahan. Su Zimo harus memastikan bahwa tidak ada orang lain di sekitar bintang, tidak ada variabel lain, dan dengan hati-hati menyimpulkan setiap detail sebelum dia bisa melakukannya. Negeri siang dan malam, di dekat bintang kuno. Ria Suanjia masih menggunakan Xiaoyau untuk berlatih, melahap kekuatan Yin dan Yang, merampok garis keturunan Kunpeng, dan nafas seluruh orang perlahan naik. Darah Kunpeng ini agak istimewa. Raja Penyihir Bulan menatap benang berdarah yang secara bertahap mengalir keluar dari tubuh Xiaoyau, mata hijaunya yang samar berkedip, dan dia berkata dengan lembut. Kaka Yuewu memiliki penglihatan yang cemerlang. Raja Bumi Kun mengangguk sedikit dan berkata, garis keturunan Kunpeng ini menunjukkan tanda-tanda kembali ke leluhur. Oh! Mata Moon Witch King berbinar, dan kemudian menatap Xiaoyau dalam-dalam, mengerucutkan bibirnya, sayang sekali. Tidak apa. Raja Dikun berkata dengan santai, selama Kaisar berhasil kali ini dan dapat mewarisi garis keturunan Kunpeng, itu tidak akan disayangkan. Raja Penyihir Bulan berkata, bahkan jika Anda dapat mewarisi garis keturunan Kunpeng, saya khawatir tidak akan ada kemungkinan untuk kembali ke leluhur. Raja Dikun menganggup dan berkata, Kunpeng ini berasal dari alam yang lebih rendah, dan saya tidak tahu kesempatan apa yang dia miliki untuk mengubah garis keturunan Kunpeng. Tidak ada yang menjaganya, dia tidak bisa melindungi garis keturunannya sama sekali. Kunpeng ini juga pintar. Setelah naik, dia tidak pernah mengungkapkan ciri-ciri garis keturunan Kunpeng, tetapi hanya mengungkapkan aura garis keturunan Kunpeng, haha. Raja Dikun terkeke dan berkata, sayang sekali dia tidak bisa menyembunyikan persepsi Kaisar dan yang kuat. Pada saat ini, Raja Penyihir Bulan sepertinya merasakan sesuatu, tatapannya horizontal, dan dia berbisik, seseorang. Pada saat berikutnya, empat sosok merobek kehampaan dan turun ke bintang kuno, salah satunya adalah Raja Abadi Yulan. Setelah muncul, Immortal King Yulan tidak ragu-ragu, langsung menopang Zogchen Dongtian, dan menyelimuti Dikun King dan Moon Witch King. Setelah keempat pria itu tiba, para prajurit dibagi menjadi dua kelompok. Raja Abadi Yulan bergegas ke Raja Bumi Kun dan Raja Penyihir Bulan, dan tiga sosok lainnya bergegas langsung ke pria misterius di udara. Baik, Raja Dikun mengerutkan kening. Di antara empat sosok itu, hanya Raja Abadi Yulan adalah kesempurnaan agung di dalam gua, dan tiga lainnya hanya di alam, dan mereka tidak dapat mengancam pria misterius itu. Di sekitar pria Suanjia, ada empat Raja Klan Kun yang menjaganya. Tiga roh sejati tidak bisa mendekati tubuh pria berarmor hitam itu sama sekali. Adapun Raja Abadi tertinggi di depannya, sudut mulut Dikun sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman dingin. Belum lagi ada Raja Peri Puncak dari ras penyihir di sampingnya, bahkan jika dia sendiri, itu sudah cukup untuk menekan Raja Peri Yulan. Anda mencari kematian. Raja Bumi Kun tidak ragu-ragu, kekosongan runtuh di belakangnya, dan langit gua besar muncul, dengan lautan yang dalam dan gelap begelombang di dalam, memancarkan atmosfer sedingin es. Dunia Bunga, Raja Peri Anggrek. Raja Penyihir Bulan mengenali identitas Raja Abadi Yulan, mengangkat alisnya, dan juga menyanggah sisi gua untuk menyambutnya. Ledakan, ledakan. Tiga Gua Zogchen secara langsung bertabrakan satu sama lain, dan suara yang memekatkan telinga meletus, mengguncang bintang-bintang dan pegunungan. Di sisi lain, tiga sosok bergegas menuju pria misterius di udara. Empat Raja Klankun yang tersembunyi dalam kegelapan muncul untuk pertama kalinya, salah satunya berdiri di depan ketiganya, dengan ekspresi menghina, tiba-tiba berbicara, dan mengeluarkan nada rahasia ke arah ketiganya. Untuk menghadapi tiga roh sejati, dia sendiri sudah cukup. Dia bahkan tidak harus mengorbankan guanya sendiri. Tiga Raja Klankun lainnya menyaksikan adegan ini tepat waktu. Karena tubuh besar Klankun, vitalitas dan darah yang agung, dan pelepasan teknik rahasia jangkauan, itu akan meledak dengan sangat mematikan. Bahkan Raja dengan pangkat yang sama dari ras lain mungkin tidak dapat mundur secara keseluruhan. Jika menghadapi roh sejati, teknik jangkauan vokal rahasia Raja Klankun sudah cukup untuk mengguncang tubuh dan roh primordial dari tiga roh sejati menjadi kabut darah dan langsung memusnahkan mereka. Engah, engah, engah. Seperti yang diperkirakan. Setelah teknik rahasia jangkauan vokal ini meledak, ketiga sosok itu tidak dapat menahan dampaknya, dan daging mereka langsung meledak. Namun, setelah ketiga sosok itu hancur secara fisik, tidak ada noda darah yang terungkap. Di udara, hanya tiga gulungan slip giok yang tersisa mengambang di udara, memancarkan cahaya ungu, merah dan cian. Baik. Raja Klankun terkejut sejenak, ini adalah album giok sanshing. Tiga Raja Klankun lainnya melihat batu giok tiga volume tergelincir dan berseru, sedikit tidak bisa dipercaya. Raja Klankun yang baru saja mengambil gambar sepertinya memperhatikan ada yang salah. Tetapi untuk sementara, dia tidak bisa memahaminya. Pada saat ini, kekosongan di mana Raja Abadi Yulan dan yang lainnya baru saja keluar, ketika hendak mendekat, sesosok bergegas keluar. Itu terlalu cepat. Hampir segera setelah Raja Klankun merilis teknik rahasia jangkauan vokal, sosok ini bergegas keluar. Ketika Klankun melihat album Tiga Giyok Bening, dia mendatangi orang ini di depannya, memegang pedang panjang zamrut, dan menebas ke depan. Cahaya pedang berkedip tiba-tiba, dan itu tenggelam ke alis Raja Klankun. Pedang ini benar-benar memotong kesempatan hidup ini. Tidak peduli seberapa kuat jiwa raja, itu tidak bisa menghentikan ketajaman King Pingjian. Raja Klankun menatap matanya, dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya sampai kematiannya. Pada saat cahaya pedang berkedip, dia akhirnya ingin memahami satu hal. Jika buku Giyok San Xing adalah milik Raja Abadi Yulan, itu seharusnya merupakan tiruan dari kerajaan raja, bukan alam. Dengan kata lain, pemilik album Giyok San Xing adalah orang lain. Selain avatar San Xing, seharusnya ada tubuh asli lainnya. Tetapi bahkan jika dia ingin memahami ini, Raja Klankun tidak akan pernah berpikir bahwa roh sejati dapat membunuhnya secara instan. Ini pembunuhan yang sempurna. Waktu tembakan Suzimo adalah saat Raja Klankun melepaskan teknik rahasia jangkauan vokal ketika dia melihat buku Giyok San Xing kehilangan akal sehatnya. Apakah itu momen cepat atau lambat, efek ini tidak dapat dicapai. Bab 2970. Seorang Raja dari Klankun tewas seketika. Raja Abadi Yulan memperhatikan pemandangan ini dan tidak bisa tidak berseru dalam hatinya. Roh sejati dari tahap kekosongan gua melintasi alam besar dan membunuh Raja Langit Gua. Pembunuhan ini luar biasa. Terlepas dari waktunya, pelepasan metode rahasia, dan psikologi lawan, dia menggunakannya dengan sempurna. Bahkan untuk berhasil dalam pembunuhan, Suzu ini tidak ragu-ragu untuk mengekspos tiga buku Giyok King. Namun di saat yang sama, Raja Abadi Yulan juga mengetahui bahwa pembunuhan Raja Klankun tidak berarti bahwa kekuatan tempur Suzu bisa bersaing dengan Raja. Pembunuhan semacam ini hanya bisa dilakukan sekali dan hanya sekali. Ada tiga Raja Klankun di sisi yang berlawanan. Setelah bereaksi, mereka melakukan upaya habis-habisan untuk menopang langit. Suzu tidak punya kesempatan. Raja Abadi Yulan mencoba yang terbaik untuk menahan Raja Dikun dan Raja Yuewu, tapi dia menghela nafas dalam hatinya. Menurut pendapatnya, untuk membunuh Raja Klankun, Suzimo mengungkap harta karun seperti Sanxing Yukai yang merupakan upaya putus asa. Meski sukses, penampilan Sanxing Yukai mau tidak mau akan menggugah keinginan orang lain. Ketika Raja Dikun dan Raja Penyihir Bulan melihat, album Tiga King Jade, mata mereka berdua cerah dan secercah kegembiraan lewat. Melihat kematian Raja Klankun, Raja Kun Bumi dan Raja Penyihir Bulan sedikit terkejut, tetapi mereka tidak menganggapnya serius. Hanya roh sejati, bahkan jika dia berhasil membunuh Raja Klankun, dia tidak akan bisa mengatasi banyak badai. Mereka diam-diam menemukan cara untuk merebut, album Tiga King Jade. Di sisi lain, medan perang. Seorang Raja Klankun meninggal, dan tubuh asli Suzimo benar-benar terekspos. Pria berbaju besi hitam itu awalnya berlatih menjarah, tetapi ketika dia menyadari adegan ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Tapi dia terlihat tenang dan tidak khawatir. Tiga Raja Klankun yang tersisa telah menyambut mereka. Tuan, hormat. Siaoyao nyaris tidak membuka matanya dan melihat sosok di bawah. Dia sedikit sulit dipercaya. Dia berbisik dan matanya berangsur-angsur menjadi merah. Pria berbaju hitam itu menjarah darahnya, dia telah berjuang dan bertahan. Dia tidak ingin menyerah begitu saja. Namun, tubuhnya diikat oleh rantai yang penuh dengan rune penyihir, dan tulang pipa ditusuk, dan bahkan tubuh utama tidak dapat diubah, dan tidak dapat dilawan sama sekali. Siaoyao dapat dengan jelas merasakan bahwa darahnya sendiri ditelan oleh pria berarmor hitam itu sedikit. Sakit, putus asa. hati Siaoyao penuh dengan ketidakberdayaan. Kesadarannya berangsur-angsur menjadi kabur. Tepat ketika dia perlahan menundukkan kepalanya, tertekan, dan akan menyerah, sesuatu tiba-tiba terjadi di bawahnya, dan dia tanpa sadar mendongat dan melihat sosok yang dikenalnya dengan kemeja biru berambut hitam. Menguasai. Apakah ini nyata? Guru datang untuk menyelamatkan saya. Pada saat ini, tiga raja klankun di bawah ini tidak memiliki keberatan terhadap tuannya, mereka langsung menopang gua masing-masing dan mengepung mereka. Siaoyao melebarkan matanya dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Dia bisa melihat bahwa tingkat budidaya master belum mencapai alam gua surgawi sama sekali. Tuhan hanyalah roh sejati menghadapi tiga raja klankun. Bagaimana cara melawan? Seorang roh sejati juga ingin campur tangan dalam urusan klankunku. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Seorang raja klankun menghela nafas lembut, matanya dingin, dia mengangkat gua dan menekannya. Di medan perang, menghadapi pengepungan tiga raja klankun, Suzimo tidak mundur. Dia juga tidak punya ruang untuk bersembunyi. Langit gua dari tiga raja klankun telah sepenuhnya memblokir semua ruang di sekitarnya. Suzimo menarik nafas dalam-dalam, matanya melebar, kedua telapak tangannya mencubit taktik, dengan panik mendesak jiwa, mengeluarkan kekuatan supernatural bawaan, kekuatan supernatural delapan gigi. Panggilan. Nafas seluruh orang Suzimo langsung naik satu langkah. Setelah pelepasan kekuatan supernatural berbakat ini, tubuh, darah, dan jiwa Suzimo semuanya telah mencapai kondisi puncaknya. Ledakan. Suara keras datang dari tubuh Suzimo. Dia mengubah tubuhnya, dan dalam sekejap, tiga kepala lahir di pundaknya, dan enam lengan lahir di kedua sisi tubuhnya. Kekuatan supernatural tertinggi, empat lengan dan empat lengan. Masing-masing dari dua telapak tangan melepaskan kekuatan magis tertinggi. Suzimo dalam keadaan empat lengan dan delapan lengan, rambut hitam, marah, sombong, seperti kedatangan Raja Ashura, mata seperti listrik, menatap tiga Raja Klankun di sekitar. Mendesis. Tiga Raja Klankun menarik nafas. Ini adalah, empat lengan dan delapan lengan. Ketiga orang itu awalnya mengepung Suzimo, tetapi pada saat ini, ketiga Raja Klankun semuanya memiliki ilusi di hati mereka, seolah-olah mereka dikepung oleh Suzimo. Enam lengan yang baru saja tumbuh Suzimo tidak diam, telapak tangannya berubah pada saat yang sama, melakukan banyak tugas, mencubi teknik yang berbeda. Pedang panjang berwarna merah darah berisi pembunuhan tanpa akhir, mempesona langit dan bintang, naga dan ular terbang, menjungkir balikkan bumi. Tiba-tiba, terdengar suara sansekerta yang sangat besar di udara, disertai dengan suara naga dan gajah di sekitar Suzimo, ada Buddha dan gajah naga muncul, dan cahaya Buddha bersinar di seluruh langit, menyinari matahari. Buddha dan naga Pusaran jurang besar turun dari langit, dengan enam jenis rune aneh berkedip di atasnya, berputar terus-menerus, seolah-olah menelan semua hal di dunia dan menyeret semua makhluk hidup ke dalam reinkarnasi. Reinkarnasi Panggilan Api merah padam dan terkondensasi menjadi burung kecil berwarna merah menyala di udara. Ada kekuatan yang menakutkan di dalam tubuh. Ini sangat panas, membakar dunia. Suzaku Skyfire Trik sulap lain datang, ruang di sekitarnya terkunci, dan waktu mandek. Ruang dan waktu terpenjara. Mata kiri Suzimo hitam pekat, mata kanannya putih, meledak dengan dua cahaya ilahi, satu hitam dan satu putih, mengembun menjadi cakram Yin dan Yang besar di udara. Janji Yin dan Yang Menghitung delapan gigi pertama dan empat kepala dan delapan lengan, Suzimo mengeluarkan delapan kekuatan magis tertinggi pada saat bersamaan. Dalam sekejap, bumi bergerak dan gunung-gunung berguncang, dan kehampaan bergetar. Ada terlalu banyak pergerakan dari sini, dan bahkan tiga raja abadi Yulan yang bertarung di sisi lain tanpa sadar melihat ke samping. Penampilan ini mengejutkan mereka bertiga. Apa ini? Kekuatan supernatural tertinggi. Mereka telah mempraktikan hampir semua kekuatan supernatural tertinggi mereka sejauh ini. Tapi mereka belum pernah melihat begitu banyak kekuatan supernatural yang dilepaskan dari tangan satu orang pada saat yang bersamaan. Pemandangan di depanku benar-benar mengguncang bumi dan menakutkan, dan itu tidak kurang dari konfrontasi yang mengguncang di antara mereka. Suzimo pernah mengandalkan keadaan empat lengan dan delapan lengan untuk menguasai harta seperti King Ping Swat dan Tai Yi Wise, membunuh semua penjuru dalam pertempuran jarak dekat, tak terkalahkan ke segala arah. Nyatanya, ini bukanlah gerakan pamungkas dengan empat lengan dan delapan lengan. Makna keberadaan dengan empat lengan dan empat lengan lebih dari sekadar bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Dengan empat lengan dan empat lengan, Suzimo dapat melepaskan delapan kekuatan supernatural tertinggi pada saat yang sama, meledak seketika, mendorong pembunuhannya hingga ekstrim. Meskipun kekuatan magis tertinggi sangat kuat, bagaimanapun juga itu dibatasi oleh alam, dan roh sejati dilepaskan dan tidak dapat mengguncang langit sama sekali. Bahkan dua kekuatan supernatural tertinggi dan tiga kekuatan supernatural tertinggi tidak dapat melawan langit. Lima cara, enam cara. Delapan kekuatan magis tertinggi meledak pada saat yang sama, dan ketika mereka ditumpuk bersama, kekuatan macam apa yang akan mereka keluarkan? Sejak zaman kuno, tidak pernah ada pemandangan di hadapanku. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu kekuatan macam apa yang akan meledak ketika delapan kekuatan magis tertinggi dilepaskan pada saat yang bersamaan. Bahkan Suzimo pun tidak tahu. Suzimo menatap ketiga raja klankun di sekitarnya dengan empat kepala dan delapan mata. Pada saat yang sama, dia berbicara, dengan lonceng keras yang berbunyi di seluruh dunia, dan perlahan berkata, saya beruntung menunggu Anda hari ini, dan Anda akan menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. selamat menikmati.